Halo nuker 123 lagi di sini dan ya hari ini aku bakal memberi kalian review dan get terkait deck yang kalau secara meta tuh memang agak kurang jadi enggak korekomen dibawa ke turnamen bahkan untuk dimain di rang aja menurutku masih 50-50 boleh kalian bawa boleh kalian enggak nah tech deck ini adalah deck spadops EX dan dikombo dengan Hisuian Zoroak nah kedua Pokemon ini punya sinergi yang kalau bisa kamu bentuk dengan baik alias kombonya bisa berjalan si Hisuian Zoroak bisa nyerang cuman sekali aja dengan Doom course nya dan habis itu hanya dalam satu serangan pokok musuh langsung ko nah kita langsung masuk ke budget dan keuniversalan dari decknya ya jadi untuk budget lihat deh gini bisa kubilang mahal karena iya kita bawa Zoroak yang bukan Pokemon X tapi ini kamu bisa lihat nih logonya bintang ini Pokemon rare jadi harga satu kartu yang 400 kamu butuh tiga 1200 dan habis itu spadops spadops nya ini kan Pokemon X jadi satu copy 600 kamu juga butuh tiga enggak ada indikasi jadi baik untuk pemula ataupun yang sudah lama main kalau enggak punya kartunya ya lumayan mahal ya deck ini apalagi kuingatkan deck ini memang kurang cocok dipakai di rank ataupun bahkan di turnamen jadi kelihatan sama lagi ya Nah kalau untuk keuniversalannya si spadops EX ini punya banyak deck ya pokoknya sesuatu yang berbau deck kontrol apalagi yang bisa ngeperang ke Pokemon diaktif itu pasti bisa dimainkan sama spadops EX dan kalau dari siswa Zoroaknya aku kurang tahu gombolanya apa aku jatuh main sama kartu ini yang udah bedeknya dari lihat checklist-decklistnya di Jepang ya jadi kurang universal menurutku masuk langsung ke pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung masuk ke Zoroaknya kita cuman pakai serangan pertamanya yang bisa dilakukan secara gratis yaitu Doom course serangan ini berupa efek ya at the end of your open next turn the defending Pokemon will be knock out ketika akhir dari turn berikutnya musuhmu Pokemon yang kena serangan ini akan knock out Nah itu artinya apa efeknya tuh enggak instan ya kayak franzit gouging nya Roaring Pokemon EX jadi musuh tuh harus ada diaktif kalau mau ko di nexternya dia di akhir nexternya dia gitu jadi artinya apa kalau musuhmu itu habis kena serangan ini hitamu dia tuh mundur ke bench efeknya itu hilang gitu Jadi kamu harus memastikan Pokemon yang kena Doom course ini harus tetap ada di posisi aktif sampai akhir ternya akhir ternya dia baru dia ko di akhir ternya dia nah artinya apa kamu harus nge-trap kan nah cara nge-trapnya itu gimana atau nge-freeze gitu musuhmu diaktif itu kamu pakai ability-nya dari spydops EX yaitu trap territory Pokemon aktif musuhmu punya retikos yang satu energi chorus lebih jadi misalnya musuhmu tuh spydops bilang aja gitu ya berarti kalau ada spydops di art spydops mudi band seperti nambah satu berlihat harganya jadi tiga kalau saya punya dua spydops kamu ya berarti jadi empat gitu dan seterusnya nah apakah si spydops ini cuman buat kita pakai ability aja tentu enggak karena serangannya ini juga bisa dipakai karena itu kita bawa energi masa yang disini serangannya itu juga lumayan ya kalau mau membaca di Indonesia tuh base nya 90 tapi ditambah 30 untuk tiap energi coreless di open active Pokemon retikos jadi misalnya kalau retikosnya musuh itu empat anggap aja dua dua energi normal sama duanya lagi dari efeknya spydops semua gitu berarti totalnya empat kan karena kamu efektifnya main dua spydops tidak gini jadi udah tiga dikali empat berarti sudah 120 ditambah 90 dan 210 dan lumayan tuh untuk harga serangan yang hanya dua energi gitu dan apakah cara cara untuk ngejebak Pokemon diaktif itu cuman dari spydops aja tentunya enggak ada cara lain yaitu kita bawa item crushing hammer item gajah ini ya ngeflip coin kalau dapet kepala dari hasil flipnya bisa ngebuang satu energi dari satu Pokemon musuh ya gitu jadi musuh tetap tambah sulit lagi buat mundur karena sudah ditambah biaya retikos Eric sudah ditambah biaya retikosnya sama spydops masih dihilangin juga energi ya makin sulit makin sulit mundur gitu dan terus kita juga bawa jamming tower yang ngebuat Pokemon tool yang tertempel di tiap Pokemon baik kita dan musuh kita enggak punya efek tapi kita enggak pakai item tulis sekali kita enggak kena efeknya jadi item kayak board ini yang bisa mengurangin harga retik bisa langsung mati efeknya makanya aku bawa jamming tower di sini Nah terus juga ada item yang mengganggu ya eh bukan item exporter yang mengganggu setup kayak misalnya eri ini kamu bisa ngeliat hanya musuhmu kamu bisa ngebuang dua item kamu kalau misalnya nemu kayak switch gini beruntung karena kalau nggak ada switch berarti kan otomatis dia harus mundur pakai retikos yang sudah kau mahalin atau enggak kamu sudah hilangin energinya pakai crushing hammer tadi Nah terus juga miss fortune sister buka lima kartu dari bagian atas decknya musuh lalu kan bisa buang seberapa banyakpun berarti maksimal lima eh kartu item yang bisa kamu temuin di sana gitu jadi itu lagi-lagi kalau misalnya kamu bisa ngebuang switch terutama atau switch card gitu juga sangat bagus ya dan terakhir eh ini ini yang paling penting tuh ini ya legasi energi nah mungkin kamu berpikir legasi-legasi energi itu ditempel di spydops menurutku enggak ini lebih cocok ditempelin di isu yang surat bukan karena kita pakai seran callbacknya tapi logikanya tuh gini eh musuh kan kalau main sama dek ini kita akan ngebuat musuh ada diaktif jadi mau nggak mau musuh tuh harus nyerang Pokemon yang dit yang ada diaktif yaitu terus di soraknya gitu Nah kok tempelan legasi energi ke soraknya kalau misalnya soraknya kau dari serangannya musuhmu dia nggak bisa ngambil preskat apapun jadi itu makin membuat lama gamenya jadi semakin gampang kamu untuk menang dari efek dari doom course ataupun yang lain-lain Nah gitu makanya aku lebih suka legasi energi itu ditempelnya di sorak bukan di spydops gitu dan terakhirnya aku bawa ursaluna sama ini misalnya kalau kamu enggak punya penyerang lagi mau spydops nggak bisa dipakai ataupun si sorak muda nggak bisa dipakai lagi ya pakai aja sur pakai ursaluna ya buat nge-finishing gitu eh serangannya ini bakal berkurang satu energi untuk tiap preskat yang musuh sudah ambil gitu jadi kita adalah basic dari deck ini untuk selebihnya kita langsung masuk di ingame aja masuk langsung di ingame-nya dan kita berhasil maju pertama tapi kartu ku kurang bagus disini kita nggak bisa dapetin zurwa kita ya berarti harus nge-tag sama spydops dulu disini Oh ternyata betoke Ultra Ball ini pasti buat ngambil langsung buang aja bidufnya disini terus aku mau ngecek handku dulu eh deckku dulu oke nah sumain kartunya yang berpada semua ya kita masukin aja dulu disini entah kita nanti buat retreat atau gimana lihat aja nanti dan aku lebih suka maju pertama sama deck ini karena deck ini setupnya enggak sulit Pokemonnya semuanya stage satu ya tinggal sekali evolusi beres terus soraknya saya enggak perlu pakai energi buat nyerang soya buat apa maju kedua mendingan maju pertama aja supaya kita langsung bisa pakai Doom course ataupun serangan lainnya tuh dari turn dua pertama kali itu Hai Oke kita langsung pakai krasi ngemar semoga enggak buruk eh kokian gue hari ini eh krasi ngemar hai oke oke nice eh mundur tapi ini kayaknya pakai bos deh Oh iya mumpung aku bisa ngabisin kartu kan soalnya kalau ini aku bisa pakai bos terus aku bisa narik si ente yang harga retit kosnya tiga terus aku bisa pakai Doom course ku lumayan Oke nice bisa dapet aku Oh berarti ini masuk sini Oh usaha aku buang dulu deh ya nanti bisa diambil sama rot juga kita pakai surowak ya kalau dia nggak bisa mundur di next-end ya udah dia langsung ngerti si intinya dia dia harus mundur sama empat ini tiga plus satu sama spider beskuh mantap Oke kita lihat aja ini tapi launya Dekapi ya ini Tano spidopsi aku jadi belalang goreng ini Aduh semoga ini berhasil ini apalagi dia belum keisi sama energi sama sekali ya bisa sih kalau dia pakai krispid ini kan decknya deck itu korbani waduh pijaknya jadi dia punya switch nggak ya kayaknya punya deh tapi kemungkinan juga enggak ya karena setaku si cinderis X itu kan pokoknya pivot Iya pokoknya pivot terus pijaknya juga pokoknya pivot jadi mungkin yang buat Dek ini mikir ngapain aku bawa switch wong banyak Pokemon game pokoknya pivot eh dan setup optimalnya tuh sebenarnya dua surowak dua spider sama dua bi-baral ya sudah paling bagus tuh kayak gitu eh oke ya kayaknya dia nge-skip deh dia nggak bisa ngapa-ngapain deh paling ya bawa real candy Mungkin ya kita let aja hmm ternyata yang bilang si spider ini juga bisa nyerang ya jadi kalau misalnya ada momen yang pas buat nyerang ya serang aja mungkin kita buat energi daun disini karena si spider sini juga bisa nyerang kita misalnya nih suruh aku di ko misalnya jinexen ya entah gimana caranya nah ya udah sis spider ku harus nyerang Oke enggak ternyata sesuai tebaanku dia nggak punya switch nah si suruh kita mulus Oke eh dia masukin pokokan baru ya paling dia kita numbalin nah ini car mander ya terus kenapa yang ditumbuhin sama hero skip juga eh enggak ini satu slot sisa ini entah polpet ku ambil aja langsung aku mau ngosongin deko sama si eri ya karena ini kan main Pokemon besar jadi dia bawa rknd pasti eh enggak ini mau tetep aku pakai buat biduk lah ya Oke nice eh eh kita pakai ini jamming tower buang dua terus juga ambil biduknya nice wuhh nice banget ini Hai terus ya jadi next-end ya nggak bisa pakai air pakai tool dan kita bisa lanjut dumbkurs lagi nice jadi strategiku tuh kayak gini ya yang paling umum ya paling sering kulakukan enggak selalu bisa di tiap game tapi aku bakal langsung sebisa mungkin ngambil presk aku sampai sisa dua lalu di saat itu aku sudah bisa tenang karena nanti aku tinggal pakai ursa Luna terus ngewanjot kayak visendi piti atau misalnya luminian atau misalnya sekolah pilih gitu Jadi kalau kamu sudah bisa ngambil sampai dua preskat itu udah udah mudah udah sedikit lagi kamu bisa menang ya pakai dek ini udah gampang selain kedepannya terus ini ursauna kuda aku ambil tadi Oh belum maku berarti belum pakai rotku roti takut cuman bawa satu ya didek ini jadi hati-hati aja pakai rarot itu sebijak mungkin Oke ini kayaknya dia jadi cari serd tapi kalau jadiin cari zat dia tetep mati ya habis dia ngebuk suruh aku tetep mati atau apakah efeksi di domkurs ini bakal hilang kalau dia evolusi harusnya enggak ya harusnya enggak sih dia tetep ada oke ya dia tetep ada nah sini dia tetep ke efek gini ada tanda panah ke bawah Oke so suara aku tewas disini tapi aku udah punya suara baru nanti buat nanti waduh dia narik dia narik speedop seberarti mau apalagi nih kalau dia narik kayak biberal dia yang rugi Oke ketebak tapi bukannya itu malah membuat aku gampang menang ya Oke loh kenapa enggak nyala Oh berarti hilang ya Oke ini aku baru pertama kali ketemu hal kayak gini berarti kalau oke mo ini ini tuh tanda panahnya ke bawah karena jamming tower ya masuk akal sih Oke berarti ya ini aku juga baru tahu kalau misalnya evolusi berarti hilang efeknya domkurs jadi perlu diperhatikan juga eh bentar ini aku dapet boss enggak yono aja deh karena aku perlu nyari switch jadi sini ya kalau medius wasteland ini udah aku pakai aja tapi si korbannya atau misalnya nanti jadi sendiri sini kan jadi Pokemon X kan kemungkinan dia bawa Sparkling eh enggak sih dia udah bawa hero skip ya ya boleh biar tambah sulit buat mundur kita yono dulu aku mau nyimpen bibar aku satu lagi nih buat habis yono Oke dapet legacy energi jadi ya boleh kita pasangin di surwaknya aja Oke please kasih aku switch aku bawa tiga switch ini di sini makaduh enggak dapet ya udah berarti kita harus merelakan ini ya speedops kita ya Waduh kok kira enggak bakalan hilang ya berarti efek berarti efek dari domkurs ini bakal sama setingkat kayak misalnya kamu kasih efek special condition ya kalau special condition kan emang kalau misalnya di evolusi jadi hilang efek aku baru tahu kalau efek serangan ini bisa dinetralkan sama evolusi juga oke enggak apa masih masih bisa menang apalagi ini nextern aku punya ini surwak yang dilengkapi oleh legacy energi oke dan ada kalimatius wisselan berarti ini kan harga retweetnya dia tiga oke main berlain berlain itu dan aku baru pakai kerasi ngemerku sekali ya tadi sekali nice Oke eh Hai bentar aku perlu enggak enggak perlu eris ini aku punya ionu nih bukan eri buang-buang aku mengambil tarantulah aku lagi ya oke nice dapet aku perlu ngionohnya dia juga nih lapan nih banyak ini dia bisa ngapain aja nih eh telat banget keluarnya ya oke Oh kayaknya aku bakal tarik vision di pt-nya aja deh Hai atau simpan buat nanti ya Oh sebentar nih ambil lagi spread mengambil bersaluna sama spidops ya mungkin ya Oh oke apakah dia bisa mundur bentar kita lihat dulu aja sel dari bi-baril ini oke kita tetep biarin pakai Doom course aja deh ya yep bisa sih dia mundur tapi aku enggak tahu kalau dia mundur mau dia nyerang pakai apa soalnya kalau gitu kan dia harus jadiin skorbaninya ke sindres dulu emis energi Oke nih kayaknya dia bakal tetap pakai cara mak cari saatnya dia deh kayaknya gitu Oh dia mundur terus ganti ke cari set itu Oke berarti at tapi dengan gitu aku ragu dia bisa ngincar spidops skuat atau enggak karena kalau dia tetap ngeteknya surat ya udah dia bisa kau emang tapi nggak bisa ngasih lin price card ya dia nggak bisa ngambil praskar dia nikahnya dia narik spidops kode kalau emang dia undar energinya dia habis dong dia cuman bisa ngisi satu mampus berarti nggak bisa mundur ya emang dia punya berapa energi O2 Oke bos ya jangkau spidops kode pakai cari saatnya berarti dia tetap kau di nexten terus aku tinggal cari ursaluna buat narik vision dpt makanya tuh tadi aku cuman bos itu karena itu aku masih menunggu kesempatan biar langsung nge-finish game dengan ngeko ini loh vision dpt yang pakai ursalun aku nah ini problemnya tinggal kita bisa nggak ngambil ursaluna soalnya ini energi udah ada terus eh bos juga sudah ada tinggal nyari ursalunanya sini oke dan ini belum kau ya kukir kau loh dia bisa masih 240 oh iya sih baru oke aresu masukin sebentar eh kalau belum ko sih 210 oke berarti pas ya oke kita bisa menang nice eh kita langsung boss aja nih sih cari setnya dia bahkan nggak berusaha nama ursaluna Oke dan ya kita langsung finish yep eh terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya ada yang masih bingung terkedek ini silahkan tanyakan aja di komentar